Jokowi memang tidak bisa dijatuhkan oleh mahasiswa seperti pada eranya Soeharto tapi Jokowi saat ini sudah jatuh karena ulah dari anak dan menantunya sendiri Ya selamat malam semuanya kita jumpa lagi di Omon Omon Melihat cuaca hari-hari ini memang hawanya lagi panas-panasnya sih bener gak? Ditambah lagi tensi politik yang juga mulai memanas Ya kabar terbaru yang saya dapatkan rencananya nanti akan ada apel akbar oleh pasukan berani mati siap bela Jokowi Lu 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 gak bahaya tau Ada saja kelakuan ya Gak ada hujan gak ada mendung tapi kok tiba-tiba ada yang mau apel akbar Lah ini ada apa sebenarnya? Ngapain harus ada apel akbar siap mati bela Jokowi? Apa urgensinya? Emangnya Jokowi itu mau diapain? Lawang kurang lebih sebulan lagi Jokowi sudah pasti akan lengser kok Bener gak? Kok ada yang mau bikin acara apel akbar siap mati bela Jokowi? Ya tapi saya paham sih Sebenarnya situasi ini semakin menunjukkan bahwasannya Sepertinya ada rasa kekhawatiran yang sangat mendalam dari Presiden Jokowi Ya terutama semakin mendekatnya detik-detik menjelang 20 Oktober nanti Dimana saat itu akan ada peralian kepemimpinan dari Jokowi ke Prabowo Subianto Kan itu masalahnya Jadi buat apa harus ada apel akbar siap mati bela Jokowi? Menurut saya gak penting sama sekali Apakah Jokowi itu masih belum rela untuk melepas jabatannya sebagai Presiden? Bukankah acara-acara seperti itu malah berpotensi untuk menimbulkan kerusuhan dan kerusakan? Nah apalagi ya waktunya ini sudah dekat menjelang pelantikan Presiden terpilih yang baru Bener gak? Nah menurut analisa saya Sepertinya Jokowi ini membutuhkan eksistensi Untuk menunjukkan bahwasannya dirinya itu masih memiliki dukungan yang kuat dari masyarakat Makanya dibuatlah pasukan siap mati membela Jokowi Nah kabarnya pasukan ini akan didatangkan dari berbagai daerah tuh Dan berkumpul di Jakarta Nah jumlahnya ini sekitar 20 ribu atau berapalah Nah tapi pertanyaannya adalah Siapakah yang mendanai rencana aksi apel ini? Nah apakah mereka ini pakai dana pribadi? Atau ada bohir yang mengakomodir atau mengerak Nah tapi sepertinya ya Gak mungkin juga kalau rencana aksi seperti ini Tidak ada yang mendanai Bener gak? Menurut saya itu sangat mustahil lah Nah jujur saja ya Saya sendiri masih belum tahu tuh Apa agenda mereka selama di Jakarta nanti Apa mungkin mereka itu cuma kumpul-kumpul saja? Atau mungkin ya mereka itu mau piknik di lapangan Monas? Ya siapa tahu kan bisa jadi seperti itu Bener gak? Lagian apakah ada ancaman yang sangat serius Untuk melengsarkan Jokowi di tengah jalan? Kan gak ada sama sekali Nah bukankah Jokowi selama ini juga dianggap sangat kuat dan susah untuk digoyang? Bahkan ada yang mengklaim tuh Mahasiswa dan banyak elemen masyarakat lainnya Tidak akan pernah mampu untuk menggoyang Jokowi Kan itu klaim oleh para pendukung Jokowi saat ini Ya Jokowi memang susah untuk digoyang dan dijatuhkan oleh mahasiswa Dan bahkan kelompok masyarakat lainnya Tapi melihat situasi dan kondisi saat ini Jokowi sepertinya sudah jatuh akibat perilaku oleh anak dan menantunya sendiri Jadi masyarakat sudah tidak perlu repot-repot lagi untuk melakukan aksi menjatuhkan Jokowi Bener gak? Ya perhatikan saja Mulai dari masalah jet pribadi lah Kemudian masalah blok medan lah Kemudian masalah apa lagi? Masalah yang terbaru ini yaitu masalah Fufufafa Coba bayangkan saja Siapa yang menyangka semua masalah itu bakalan meledak menjelang akhir masa jabatan Jokowi? Gak ada yang menyangka sama sekali, bener gak? Ya mungkin inilah cara alam bekerja ya Dan itulah kenapa saya katakan bahwasannya Jokowi memang tidak bisa dijatuhkan oleh mahasiswa seperti pada eranya Soeharto Tapi Jokowi saat ini sudah jatuh karena ulah dari anak dan menantunya sendiri Ya selama ini kita mungkin masih ingat Salah satu alasan kita dulu mendukung Jokowi itu apa? Adalah karena kesederhanaan dan kinerjanya Dan kita masih ingat betul tuh bagaimana ketika Jokowi naik pesawat kelas ekonomi Kita semuanya dibuat terkesima Nah semua kesederhanaan itu bukan hanya ada pada sosok Jokowi Tapi juga pada keluarganya dan anak-anaknya Itulah mengapa dulu kita ini sangat kagum sama Jokowi dan keluarganya Ya di saat banyak sekali pejabat yang suka memamerkan gaya hedon mereka ya Jokowi dan keluarganya saat itu hadir menjadi sosok pemimpin yang sederhana Dan banyak bekerja atau serius bekerja untuk raya Tapi belakangan ini semuanya itu telah berubah bos Apa yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Jokowi justru menjadi kebalikannya Anak dan menantunya kini mulai gemar naik jet pribadi Ucapan Jokowi juga mulai sering mencela-mencela Katanya Gibran itu belum pengalaman dan cukup umur Eh gak tahunya apa? Gak tahunya malah didukung jadi cawapres coba Nah ini kan konyol sekali Terus katanya Jokowi ini gak akan cawe-cawe soal urusan pilpres Eh tahunya apa Jokowi malah ikut cawe-cawe Terus soal IKN juga seperti itu Katanya sudah banyak sekali investor bahkan sampai antri Eh tahunya apa? Satu pun belum ada Jadi banyak sekali apa yang disampaikan oleh Jokowi itu Tidak konsisten dengan apa yang terjadi saat ini Dan inilah yang menjadi alasan saya dan mungkin banyak orang yang mengapa Banyak relawan yang dulunya itu mendengar Jokowi sekarang jadi kecewa Dan bahkan mereka ini pada mengkritik Jokowi termasuk saya pribadi Jadi kalau ada yang mengatakan saya berubah Sebenarnya yang berubah itu bukan saya tapi Jokowi dan keluarganya Ya justru yang saya heran kenapa masih ada yang membela Jokowi dan anak dan menantunya Di saat banyak sekali kasus yang terjadi di depan mata kita semuanya Ya coba perhatikan saja masalah jet pribadi yang sibuk diklarifikasi oleh KPK Kemudian masalah Fufufafa yang sibuk diklarifikasi sana-sini oleh Kominfo Nah kemudian masalah Bau KT Erina yang sibuk diklarifikasi oleh Sylvester Nah ini semuanya apa coba? Saya gak habis pikir apa urgensinya sehingga masalah Bau KT pun harus dibela oleh para pendukung Jokowi ini Gimana tuh perasaan Kaisang ketika Bau KT istrinya saja sampai harus dibela oleh orang lain coba Gak habis pikir sumpah gak habis pikir Ya tapi inilah kenyataan yang harus dihadapi Di akhir masa jabatan Jokowi terlihat mulai ditinggalkan oleh para elit politik Perhatikan saja saat Jokowi dikritik habis-habisan Tidak ada satupun elit politik yang membelanya Kecuali hanya Ketua Umum Projo Budiari Nah jadi gimana? Apakah sampai disini sudah paham semua? Ya silahkan berikan komentarnya di bawah Ya saya pikir itu terima kasih sudah menonton Dan sampai jumpa di Omon-Omon berikutnya Sub indo by broth3rmax